oke di sini saya mau sedikit bercerita semakin banyak dan semakin banyak komentar masuk yang ada di video cara memasang custom rom di android sudah seperti penuh pahit bersama mantan rata-rata yang komentar di video tersebut adalah pengguna odo dan ophip sesulit itu kah warga odo dan ophip mencari custom rom sebelum lanjut ke video selalu saya ingat jangan sering mengabaikan tombol subrek nanti jodohnya dipersulit oke di video sekarang saya tidak membuat masalah dengan membahas modul magisk atau tweak kalau topik nya modul terus nanti otak saya akan memodulkan video sekarang saya akan membahas tentang ophip dan odo kenapa ophip dan odo tidak bisa di ubl terus kenapa ophip dan odo itu tidak bisa di root dan kenapa juga ophip dan odo tidak bisa atau tidak ada custom rom nya dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak saya semua pengguna 2 brand laknat dan masih belum terjawab maaf maaf saya sedikit emosi oke oke saya mau ngomong santuy dan sopan jadi biar enak didengarnya yang pertama kenapa ophip dan odo tidak ada custom rom nya karena kedua device tersebut adalah salah satu dari semua brand android yang pelit mereka tidak membagikan kode sumber secara gratis di forum pengembang apa sih kode sumber itu bang terus fungsinya untuk apa jadi kode sumber atau kode short adalah sekumpulan pernyataan atau deklarasi program komputer yang ditulis dengan huruf acak dan dapat dibaca oleh manusia tidak termasuk hewan ya kode short dalam hal ini sering dikenal dengan short tree atau pohon kode eh bukan pohon pohon itulah pokoknya jadi simpelnya kode short adalah sebuah resep atau contoh untuk mengklon dan meniru file aslinya tanpa kode short seorang pengembang profesional pun tidak akan dapat membuat sebuah file dokumen ataupun yang sejenisnya jadikan contoh seperti ini jom sebuah koki nih jika ingin membuat masakan dan koki tersebut tidak pernah membuat masakan itu sebelumnya otomatis dia butuh resep kan sama saja seperti custom rom jika ingin membuat custom rom untuk brand tertentu nih ya harus ada contoh dan software aslinya untuk ditiru dan dimodif ulang ya sedangkan kedua brand tersebut tidak membagikan resep ataupun kode short secara gratis mereka tidak membagikan kode sumber secara gratis dari software perangkat lunak mereka sendiri jadi mereka itu lebih memilih menyimpan dan menyembunyikannya dengan sangat baik itu alasannya kedua brand tersebut dijuluki brand paling pelit diantara semua android itulah alasannya sampai nenek cicit lu pegang android pun kedua brand tersebut tidak akan menyediakan custom rom banyak yang komentar saya ingin membuat custom rom untuk Oppo f5 saya ingin membuat custom rom untuk Oppo f9 memang kamu pikir membuat custom rom itu sudah seperti sambil teri jadi tinggal diantara jadi tidak seperti itu jadi sesuatu hal yang tidak mungkin kalau misalkan kedua brand tersebut bisa menyediakan custom rom oke sudah selesai sekarang ke tahap yang kedua kenapa brand odok dan brand ofif itu tidak menyediakan atau tidak bisa di root syarat untuk melakukan root adalah ubl dulu kan ya meski tidak semua perangkat android itu ada log bot loadernya tapi sebagian perangkat sekarang ada bot loadernya ya sekarang kita skip ke root dan kita bahas ubl kenapa offif dan odok tidak bisa di ubl karena kedua brand tersebut tidak mengizinkan pengguna nya untuk melakukan ubl meskipun ya ada citas dan dia nekat bobol dan bagikan cara ubl odok dan offif itu akan melanggar hukum karena setiap brand android itu mempunyai lisensi jadi kamu sekarang tahu kan kenapa odok dan offif itu tidak bisa di root karena kedua brand tersebut tidak mengizinkan ubl kenapa odok dan offif tidak mempunyai custom rom dan custom kernel ya karena kedua brand tersebut tidak membagikan kode source secara gratis itu alasannya dari android pertama dirilis dan sampai sekarang bahwa saya belum pernah sekali pun membeli kedua brand tersebut karena hal yang saya sebutkan di atas tadi saya selalu membeli hp seperti xomai, samsung, usus, oneplus, hitachi dan yang terakhir itu kalau tidak salah Sony maka dari itu pengguna offif dan odok terbilang jarang banget ya meskipun banyak itu untuk kaum hawa kamu tahu lah kamera setannya itu seperti bagaimana yang bagaimana ya, bibir swing bisa jadi imut dan saya juga pernah mencoba kamera odok sengaja, saya belum mandi biar jelek ya memang jelek sih terus saya coba buat foto jihir men, cakep parah, sudah mirip seperti artis korea kalau tidak salah, kamu tahu kan yang namanya itu apa, si Taehyung nah, saya mirip banget sama dia malah saya sempat tuh, foto nya saya rendengkan sama foto saya tuh parah malah gantengan saya dibandingkan dia jadi bukan hal aneh lagi ya, kalau misalkan kaum hawa zaman sekarang itu cantiknya sudah seperti yang dari surga tapi kalau misalkan kamu temukan betina, ya meremelek pasti mata kamu itu pasti kepedesan, terus kamu ingin pulang udah lah, jangan dibahas lagi, kamu pasti tahu lah maksud saya nah, jadi sekarang begini ya kamu jangan mencoba untuk tes kesabaran kamu buat menunggu kedua brand tersebut menyediakan custom rom jadi sampai mukanya kamu jadi Taehyung juga itu custom rom pasti tidak akan nongol jadi kalau misalkan kamu temen oprek atau temen banget modifikasi android kamu jual itu hape filteran, terus ganti pakai hape lain oke, sudah jelas kan apa yang sudah saya jelasin ya sebenarnya masih ingin lanjut, tapi ya keburu kamu enak dengar suara saya sampai sini aja ya nah, kalau misalkan kamu masih belum paham kamu coret aja, komentar video saya yang ada di bawah kamu coret aja, bikin rame jadi biar tidak sepi sudah seperti asmara kamu oke, saya harus cabul dulu sampai ketemu di video selanjutnya thank you bye 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 bye